Intro Halo ketemu lagi Bapak Ibu Ya hari ini kita akan membahas sedikit tentang Eko Enzim Karena selama ini banyak tanya apa sih isinya Eko Enzim Kok Eko Enzim bisa begitu bermanfaat ya Jadi apa sih membuat dia begitu hebat ya Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Sehingga saya membuat video ini khusus membahas apa sih isi Eko Enzim itu Oke baik bagi Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat Ya mari like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Anda Semoga dengan Bapak Ibu share Bapak Ibu dalam memberikan informasi yang berguna kepada banyak orang Baik kita langsung mulai saja pelajaran kita hari ini Bapak Ibu Selama ini sering bertanya apa sih isinya dari Eko Enzim yang membuatnya begitu ajaib Ya saya mau tahu dong ya tolong jelasin ya Oleh sebab itu ya saya sengaja bikin video penjelasan ini Ya Jadi isi kandungan dalam Eko Enzim Ya Jadi isi dalam kandungan Eko Enzim itu ada apa ya mungkin kita sering pernah dengar ya Tapi secara garis besar saya akan menjelaskan tiga hal yang poin penting isi yang di dalamnya yang terpenting komposisi yang terpentingnya Ya itu Eko Enzim sendiri mengandung Enzim Ya kedua dia mengandung asam organik Ketiga unsur hara Dan tentunya dalamnya ada mineral Ada hormon dan lain-lainnya yang sulit lagi dijelaskan ya secara mendetail lagi Ya jadi nanti saya akan jelaskan tiga hal ini Ya mungkin butuh beberapa sesi ya Jadi oke Baik hari ini saya jelasin isi pertama yaitu Enzim Eko Enzim mengandung Enzim Ya benar mengandung Enzim Buktinya dimana ya kita lihat ya Nah jadi selama ini Bapak Ibu ya yang menggunakan Eko Enzim di rumah Eko Enzim itu membersihkan minyak di dapur Anda ya Kita lihat ya Di sini dapurnya begitu kotor Ya penuh minyak ya Ya tiba-tiba Anda semprot dengan Eko Enzim Ya Anda biarkan 10 menit Kemudian Anda bersihkan Wah gampang sekali hilangnya minyaknya Ya menurut saya Wah ajak sekali Eko Enzim Ya apa sih kandungannya Ya orang selalu bertanya begitu ya Yang kedua ya ini Misalnya saluran air kita di rumah tersumpat Kita tunggu Eko Enzim dia menjadi lancar Ya ini salah satu contoh saluran air di pasar Ya di Taiwan ini penuh dengan dapan-dapan lumpur ya Dapan minyak banyak sekali ya Jadi sangat susah dibersihkan Jadi setelah 4,5 bulan pemakaian aplikasi Eko Enzim di pasarnya Apa yang terjadi kita lihat Ya ini bersih jernih sampai kayak gini Ya mungkin saluran airnya sangat bersih ya Ya kita lihat Jernih sekali airnya ya Kita mau lihat Kita mau lihat gambarnya seperti ini Air yang mengalir jernih bersih Tidak ada dapan lumpur Dia tidak ada dapan lumpur maupun Dapan-dapan minyak di atasnya Tidak ada Ya Luar biasa kan Eko Enzim Ya Dan ketiga Ya Sepada seluruh proses pemurian air ya Di Taiwan ya Sebuah sungai ya Panjangnya 800 meter Lebarnya 7,5 meter Tebal lumpurnya 40 cm kali total Dia ada 1.800 meter kubik Ya kalau satu kendaraan damtrak itu 35 ton Maka untuk mengangkat lumpur ini pun Butuh 139 truk 139 truk Untuk mengangkut semua lumpurnya Begitu banyak ya Lumpurnya Tetapi setelah panjang mihan Menggunakan Eko Enzim selama 6 bulan Hilang semua lumpurnya Ya Begitu ajaibnya Eko Enzim Mengapa? Ya Mengapa? Karena di dalamnya ada Enzim Ya Kenapa begitu? Ya kita lihat ya Jadi menurut laporan Arun dan Simugam 2015 Dipastikan bahwa Eko Enzim adalah Enzim aktif Ya Dengan protease lipase dan amylase Artinya dalamnya ada Protease, amylase dan lipase Pasti ada Ya Dan disini gambar ini membuktikan bahwa Ya Setiap Enzim ini bekerja aktif di pH 6,5 sampai 7 Kita lihat Ya artinya Enzim diencerkan dia abreaksi lebih baik Daripada Enzim murni Ya Jadi proteasinya ada Ada Amylase, ada Lipase, ada Jadi Secara umum Memang ada banyak Enzim Ada drip sim Segala macam ya Tapi yang umum Yang kita dengar ini Tiga ini Protease, amylase, lipase Jadi dalam jurnal ini Yang buat oleh Arun dan Simugam jelas Ada lipase, amylase dan protease Ya Jadi Apa gunanya Kita lihat disini ya Fungsi biokimia Ekoenzim Jenis enzim Maksudnya terkandung Ekoenzim Amylase Ya fungsi utamanya Ya kita tahu Dia sebagai katalisator Ya setelah katalisator Yang mempercepat proses Ya Dekomposisi Ya itu Dia menghidrolisis pati Ya Dan glikogen untuk menghasilkan glukosa dan maltosa Ya artinya pati itu satu endapan Ya Satu partikel kumpulan Ya dipecah Menjadi Glukosa Ya maltosa yang Lebih kecil partikelnya Ya Nah Terusnya lipase Ya dapat menghidrolisis Yang menghidrolisis Memecah Ya gliseridida Minyak atau lemak Ya menjadi Asam lemak dan Ya Asam-asam lemak lainnya Ya Oke Terus Protease Ya protease fungsinya apa Dia mengkatalisisis hidrolisis Keptida atau protein Dia memecah protein Nah jadi cukup tiga ini sudah jelas Bapak Ibu Ya Dengan ada amylase Dia memecah Namanya pati Ya ataupun gula Ataupun Misalnya kenapa kita ngepel lantai itu Setelah ngepel lantai Lalat ke cowok semua pindah rumah Kenapa? Karena mereka gak mau disini lagi Karena mereka tidak bisa lagi mencium Ya sisa-sisa makanan Yang menempel didih Ya di lantai kita Di dinding kita Itu sudah tidak ada Karena sudah dipecah oleh Eko enzim Ya Mengapa ada semut Ada ke cowok ya Karena gak ada sisa makanan Tapi kalau sekarang sudah bersih Mereka gak akan ada lagi disana Nah demikian juga Lipase yang tadi itu ceritanya berminyak Kalau bisa hilang Ya karena ini Lipase pecah Jadi minyaknya sudah pecah Kita bersihkan Ya langsung Cepat Tidak perlu keluar banyak tenaga Dia bersih Demikian gak protein Protein akan dipecah Ya Begitu Ya Menjadi asam amino Kalau protein biasanya Ya Oke Makanya Eko enzim disebut Seperti gunting Kalau dia cuma Air dan deterjen Membersihkan minyak ini Dia memang bersih Tapi akan menggumpal Dia tidak hilang Makanya menyumbat Di saluran air Bapak ibu Tetapi ditambah enzim Dia mecah Menjadi partikel kecil Lemak ini dipecah Menjadi partikel kecil Dan akhirnya menjadi Unsur alami Terurainya cepat sekali Oke Panjang lebar jelasin Mungkin bingung-bingung juga Wah gimana maksudnya Dari besar dipecah-pecah Gimana cara pecahnya Kita lihat video ini Mungkin akan lebih jelas Ya Bentar ya Oke Ya Ini jelas Molekul yang besar Terdiri dari Lemak Protein Dan karbohidrat Ya Dia bentuknya besar Gini Jadi Dalam proses pencernaannya Dipecah menjadi Molekul kecil Dia boleh melalui Kunyah kita Dan juga melalui Yang namanya enzim Ya Enzim itu Dia akan Mencerna Tiga macam Karbohidrat Protein Dan lemak Contohnya Karbohidrat ini Seperti nasi Dan pasta Dan mie Penuh karbohidrat Yang terbuat peri-peri sederhana Adalah gula Gula itu Menyatu Menjadi Karbohidrat Menjadi pati Dia Dia pati ini Dipecah Ini enzim Yang ini Enzim Enzim amilase Ini Adalah memecah Karbohidrat Dia memecah Langsung rancahnya Putus Molekul kecil Terus Dia pecah lagi Menjadi Partikel-partikel Kecil-kecil Gini Sangat jelas Jadi amilase ini Biasanya dalam Air liur kita Banyak Dia secara kimia Dia akan memecah Dan amilase Setelah pecah Dia akan turun Dalam proses pencernaan Yang kedua Contohnya protein Protein dalam Daging Ikan Biji-bijian Dan berbagai macam Kacang-kacangan Dia Dibuat dari Asam amino Dibentuk jadi protein Protein dia Dipecah oleh Protease Menjadi Asam amino Ini protein Ada Protease Akhirnya pecah Dan pecah Akhirnya lebih gampang Dicerna oleh Usus kita Dan diserap Kedalam tubuh kita Itulah fungsinya Dari Enzim itu sendiri Jadi kira-kira Melalui animasi ini Bapak Ibu Bikin bisa Jelas ya Apa yang terjadi Enzim Dalam tubuh kita Di luar tubuh juga gitu Sama Dia memecah Kita ambil Sebuah contoh Bapak Ibu Mendengar Eko enzim Cuci baju Sangat bersih Cucikan Cepat bersih Hilang Kotoran minyaknya Cepat hilang Kenapa begitu? Kita lihat video ini Jadi minyak Kelemas Sudah dalam Kain susah Dibersih Hilangkan Jadi Sabun itu Mengandung surfaktan Dan kalau kita Campur enzim Dia akan Mengandung Lipase Lipase Ini yang akan Memecah minyak Kita lihat Prosesnya bagaimana Dia pecah Proses pemecahan Terjadi pemecahan Pecah Jadi dua Kena lagi Dipasih Pecah Menjadi pecah Semakin lama Semakin halus Secara molekul Memecah Kemudian Surfak termasuk Air masuk Dan akhirnya Tersapu dengan gampang Karena partikelnya Sudah kecil Sudah mikro Dibuang dengan gampang Dan akhirnya Klimatis Dengan air Deterjen Dan enzim Kain menjadi Bersih Dengan gampang Sekali Kira-kira Begitu Baik Bapak Ibu Kira-kira Begitu Kandungan Eko enzim Di dalamnya Enzim Sehingga Menghasilkan efek Yang seperti itu Jadi kita jelasin Secara lebih Logikanya Seperti itu Dan cara Ilminya Seperti Begitulah Semoga Penjelasan ini Berguna bagi kita semua Terima kasih